Ya, rumah sakit di Kota Cimahi memastikan selama lebaran tetap siaga 24 jam memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga medis maupun ketersediaan obat juga dipastikan aman. Dalam masa ribu lebaran, rumah sakit di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memastikan tetap siaga memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga medis, ketersediaan obat, ketersediaan darah, bahkan kesiapan genset juga dipastikan aman. Pelayanan kesehatan akan tetap berjalan normal selama 24 jam. Dokter instalasi gawat daurat pun tetap disiagakan. Sesuai instruksi dinas kesehatan Rompisi Jawa Barat, empat rumah sakit di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat akan tetap buka dan melayani pasien saat lebaran maupun lipu lebaran. Di antaranya rumah sakit RSUD Cibabat, RS Dustira, rumah sakit Sahaya Kawalwiaan, dan rumah sakit Mitrakasi. Untuk rumah sakit daerah umum Cibabat, stok obat selama libur lebaran, termasuk penuhnya oksigen juga sudah dapat diantisipasi agar tidak ada kekurangan. Bahkan untuk stok darah rumah sakit pemerintah ini telah dilengkapi dengan unit transmusi daerah sendiri, sehingga tidak perlu mencari kebutuhan daerah Kepalang Merah Indonesia setempat. Kesiapan menghadapi lebaran memang tahun ini agak luar biasa, karena begitu panjangnya libur, ya 10 hari, sehingga kami pun mempersiapkan juga tidak main-main sejak tenaga medis, paramedis, ruangan, bahkan supportingnya, sampai ke ujian set dan sebagainya, kita persiapkan dengan lebih ekstra lagi. Di masa lebaran, pihak rumah sakit menghimbau masyarakat agar menjaga kesehatan dan kondisi tubuh. Biasanya saat lebaran, pasien datang untuk berbagai masalah kesehatan, seperti keluhan gangguan pencernaan dan saluran penapasan. Jimmy Martino, laporkan untuk NET.